Aku happy banget, karena aku suka sama bajunya, sama makeupnya, sama rambutnya Dan aku memang dibantu sama beberapa tim stylist dan manager aku Sama stylist, sama designer juga Jadi kayak puas sih hari ini Maunya datang sama siapa? Maunya datang sama siapa? Aku bareng-bareng banyakan sama tim aku Kak Vicky terakhir kemarin aku ketemu, dia ada kerjaan Gak sih, kemarin baik-baik aja kok aku sama Kak Vicky Karena kemarin kan baru semalem syuting bareng Baik-baik aja, karena kan ya gak mungkin kan kalo berantem gitu Karena apa namanya, bakalan setiap hari ketemu syuting bareng gitu Jadi emang bukan profesional Mereka bareng-bareng itu setiap ya Oh gak mau bahas soal lamaran, maaf ya Apa? Apa? Emang acaranya buat keluarga gitu Semangat itu acara Itu hanya Kalo private gak akan tayang di TV Ya lah Mungkin aku maaf ya, aku ngomong komentar kalo soal itu ya Tapi saya datang ke Karena orang-orang banyak yang memandang Vicky Kayak Moela Ya 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 Gimana menerima Menerima Apa yang Ya track recordnya sama Vicky Iya sih Sebenernya kayak Itu berasa banget Dampaknya Kayak kemarin Yang nelfon ke aku Orang-orang terdekat Fans Instagram Segitu Maksudnya Imagenya Se-segitunya banget Cuman Sebenernya balik lagi ya Aku gak Gak mau pernah judging orang Kan Karena yang aku rasain sendiri Kalo misalkan aku kerja sama bareng Sama Kak Vicky Orangnya asik-asik aja Baik Dan profesional Bicara Kak Vicky Bicara Kak Vicky Bicara Kak Vicky Agar dia bisa Ya Saya lah bisa menerima dia Apa yang kita Kan tunangannya udah Bantal Bantal Iya Apa Kan udah Udah ada tayangan Ya kan Ya Dari keluarga Menurutnya Dari 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 Kriteria 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 Secara umum Inshallah Satu keyakinan Sayang sama keluarga aku Dan orang yang bertanggung jawab bisa saling support satu sama lain itu aja sih Saya kumaya sempat ada beberapa keinginan saya dan teman-teman. Iya, iya. Cuma kamu menanggapnya amat kalau misalnya ada keinginan saya dan teman-teman? Iya sih, sebenarnya jujur kaget banget sih. Aku begitu berita itu naik. Aku, wow, ternyata dampaknya seginia banget gitu ya. Cuman, aku ngeliat kalau netizen, ya aku gak bisa nutupin mulut mereka satu-satu juga kan gitu. Cuman, aku menganggapnya ya wajar maksudnya mereka, maksudnya orang banyak memperhatikan itu karena memang beritanya bener-bener naik banget kan. Jadi, menurut aku yaudah karena memang aku public figure, ya bakalan banyak orang yang berkomentar seperti itu. Tapi sih sebenarnya aku sempat ngobrol sama keluarga terdekat, sama teman-teman aku gitu, buat tetap support aku. Itu bapak juga, sebetulnya terbati-bati perasaan juga, sebetulnya emosi juga, sebetulnya terbati-bati perasaan juga. Sebenarnya, bulian dari netizen tuh aku ini ngalamin yang kedua kali gitu kan. Kalau dulu pernah juga kena bulian dari netizen, jadi sebenarnya bukan yang stress sampai segitunya sih. Palingan hari itu tuh aku kayak, dua hari sih sebenarnya gitu, kayak aduh gak mood ngapa-ngapain gitu, kayak makan males, mandi males gitu. Gitu sih, ya gitu. Tapi udahnya, ah udah deh, mau sampai kapal, ya udah cukup aja kayak bad moodnya udah cukup dua hari, satu hari udah. Ya, setelah itu bangkit lagi gitu. Menurutnya untuk keawatinnya, bisnisnya berikutnya, berikutnya 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 berikutnya? Karena kalau misalnya di bawah ngambek-ngambekan kayak gitu kan gak enak kan, jadinya gimana pun juga kita bakalan sering ketemu bareng, dan bakalan kerja bareng terus gitu, jadinya dibawah satu hari. Aku sempat ketemu sama mamanya Kak Vicky, sama adanya, alhamdulillah sama aku sebaik-baik aja gitu. Jadi aku mau ngomentarin keluarganya Kak Vicky, mau Kak Vicky-nya sendiri, adik-adiknya, mamanya, semuanya positif-positif aja sama aku. Terima kasih.